Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah Umar bin Khattab dan penjual susu campuran Pada masa khalifah Umar bin Khattab terdapat banyak penjual susu yang mencampur susunya dengan air Guna merauk banyak pundi-pundi keuntungan Masyarakat pun merasa dirugikan dan akhirnya mengadukan masalah ini pada Umar bin Khattab Kemudian Umar mengutus seseorang untuk memberi pengumuman di pasar yang bunyinya Wahai penjual susu, janganlah kalian mencampur susu dengan air Barang siapa melakukan hal demikian maka akan dihukum dengan hukuman yang berat Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang menegakkan keadilan Termasuk kebiasaannya adalah bulusukan pada malam hari di tengah masyarakat Guna mengetahui secara langsung apa yang terjadi di tengah masyarakatnya Pada malam dimana ia berkeliling bersama pembantunya bernama Aslam Di tengah istirahatnya bersandar ke dinding sebuah rumah Ia mendengar seorang ibu berkata pada putrinya Wahai putriku, segeralah bangun dan cepat engkau campur susu itu dengan air Wahai ibuku, bukankah engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan utusan Amirul Mu'minin kemarin Memangnya apa yang dikatakan utusan itu Dia melarang mencampur susu dengan air Wahai putriku, bangunlah campur susu itu dengan air Karena kamu berada di tempat yang tidak dilihat dan diketahui Umar dan utusannya Putrinya menjawab, aku tak kuasa melakukannya walau dalam kondisi sembunyi seperti sekarang ini Sebab meskipun Umar tidak dapat melihat kita Namun Allah subhanahu wa ta'ala dapat melihat kita Umar pun tersontak mendengar ucapan anak perempuan itu Ia meminta pembantunya untuk mendendai rumah tersebut Dan memintanya kembali di pagi hari untuk mengetahui siapakah perempuan yang telah berkata sedemikian itu Pagi harinya Aslam kembali ke rumah itu dan ia mengetahui bahwa perempuan itu bernama Imarah binti Sufyan bin Abdullah Yang hidup bersama ibunya yang telah tua namun belum bersuami Setelah Umar bin Khattab diberi kabar bahwa sang gadis belum bersuami Umar memanggil ketiga putranya Abdullah, Abdul Rahman dan Ashim Seraya berkata pada mereka Siapakah di antara kalian yang hendak mempunyai istri agar lekas aku nikahkan Abdullah dan Abdul Rahman menjawab Saya telah beristri Ashim menjawab Wahai ayahku, aku belum beristri, nikahkanlah saja aku Kemudian dinikahkanlah Ashim dengan Imarah oleh Umar bin Khattab Kemudian dinikahkanlah Ashim dengan Imarah oleh Umar bin Khattab Dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua putri yang bernama Hafsah dan Layla Adapun Layla kemudian dipersunting oleh Abdul Aziz bin Marwan Yang kemudian lahir Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah Gali Umayyah Yang terkenal dengan keadilannya Terima kasih kerana menonton!